assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob selamat datang kembali di YouTube solusional di tangan saya ada satu api vivo yang mana tidak bisa melakukan install atau reset ke setelan pabrik melalui pengaturan sob ya karena api ini sudah pernah terdaftar dengan akun Google family link keluhan pemiliknya beliau tidak bisa menginstal aplikasi seperti biasa karena akun Google family link sudah lupa kita pastikan saja lalu saja kita masuk ke aplikasi pengaturan lalu Scroll ke bawah masuk ke sistem pilih opsi reset nah disini cuma ada riset prevensi aplikasi yang mana jika kita melakukan riset prevensi aplikasi cuma mereset setelah sistem dari aplikasi yang pernah kita nonaktifkan dan aplikasi yang pernah kita ubah settingannya sob ini tidak bisa menghapus semua data-data yang di HP atau bisa dikatakan dengan kembali ke setelan awal tidak bisa sob ya jadi bagaimana cara kita melakukan install atau kembali ke setelan awal untuk HP vivo yang begini caranya mudah sekali sob tanpa perlu PC cukup dengan HP ini saja kita bisa mengatasinya cara pertama sebelum lanjut ke proses install ulang untuk menjaga-jaga dari terkunci nya VRP atau dimintai akun Google sebelumnya setelah proses install berhasil kita harus membuarkan kunci layar dulu untuk HP ini sob ya silahkan masuk ke aplikasi pengaturan lalu masuk di keamanan lu buatkan kunci layar bebas mau pola pin atau password di sini saya buat saja 1234 sob ya Oke tadi saya sempat bingung kenapa kunci layarnya tidak berfungsi setelah dimatikan HPnya ternyata memang begitu cara kerjanya jika HP vivo sudah dikaitkan dengan Google family link Oke setelah kunci setelah kunci layar terbuat silahkan matikan HPnya Oke selanjutnya tekan dan tahan tombol power dan volume atas secara bersamaan sampai berhasil masuk ke halaman mode Vivo Facebook lanjut turun ke bawah dengan tekan tombol volume bawah lalu pilih dengan menggunakan tombol power sekarang HPnya ke restart dan akan masuk ke halaman Vivo recovery setelah berhasil masuk ke Vivo recovery pilih clear data lalu pilih clear all data dan lalu pilih oke setelah prosesnya berhasil klik pada return pilih panah kembali lalu pilih restart dan pilih oke tinggal menunggu saja sampai HPnya hidup lalu kita akan melakukan setup awal sampai HPnya berhasil masuk ke menu dan home screen lagi dan juga nanti kita pastikan harus bisa lakukan resep pengaturan pabrik lagi melalui pengaturan setelah ini Oke proses ini membutuhkan waktu yang lama berkisaran sekitar lima menit jadi saya akan lompati saja video ke halaman setup pertamanya Oke saya sudah berada di halaman sebab pertama bisa kita lanjut dengan klik mulai klik berikutnya lalu aktifkan jentang saya setuju lalu klik lagi berikutnya selanjutnya kita butuh koneksi internet bisa menggunakan WiFi ataupun data seluler setelah terkoneksi ke jarangan dengan internet bisa kita lanjut lagi dan tunggu saja sampai proses penyiapan ponsel selesai oke selanjutnya silahkan masukkan kunci layar yang tadi kita buat tadi saya buatnya 1234 oke jika sudah lalu klik lanjut selanjutnya bisa klik lewati saja dulu lalu klik lagi lewati klik lainnya klik lompati dan lalu klik Oke selanjutnya klik berikutnya kita lewati lagi klik berikutnya lagi dan klik memulai Oke sobat selanjutnya saya pastikan lagi apakah saya sudah bisa memasukkan akun Google yang lain Oke disini sudah tersedia akun Google yang sudah saya masukkan tanpa perlu verikasi lagi sop ya dan saya juga sudah pastikan kita sudah bisa mendorong aplikasi seperti biasa di aplikasi Google Playstore dan juga sudah bisa melakukan riset kesetilan pabrik melalui pengaturan Oke sobat saya rasa sudah aman semua sekian dari saya untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh